Hai semua assalamualaikum gimana kabarnya hari ini semoga teman-teman semua selalu sehat ya nah di video kali ini aku mau buat bolu karakter yakni motif strawberry ini bentuknya cantik banget dan juga sangat lucu untuk rasanya ini enak dan teksturnya juga sangat lembut, cocok dijadikan untuk ide jualan sebelum lanjut videonya, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku kalau udah, terima kasih banyak yuk kita langsung aja ke cara membuat pertama kita mau buat larutan susunya dulu, disini udah ada 1 sendok makan susu bubuk kemudian tambahkan dengan 8 sendok makan air kalau teman-teman mau gunain susu cair yang full cream juga boleh, atau pakai 1 bungkus susu kental manis ditambah dengan 8 sendok makan air jadi boleh disesuaikan aja kalau udah, untuk larutan susunya boleh disisikan dulu ya kemudian siapkan tepung terigu serba guna atau yang protein sedang sebanyak 150 gram atau setara 15 sendok makan jembung seperti ini nah untuk 1 sendok makannya setara 10 gram lalu kita tambahkan baking powder sebanyak 1,5 sendok teh kemudian vanili bubuk 1,4 sendok teh dan kita aduk hingga tercampur rata kalau udah, sisihkan lanjut, kita pecahkan 2 butir telur ukuran sedang disini aku pakai yang suhu ruang ya kemudian tambahkan gula sebanyak 120 gram atau setara 8 sendok makan untuk 1 sendok makannya kurang lebih 15 gram lalu tambahkan emulsifier disini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh dan kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang putih, kental dan berjejak untuk waktunya selama kurang lebih 10 menit setelah dimixer kurang lebih 10 menit ini adonannya udah mengembang putih, kental dan berjejak tuh bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam nah, seperti ini ya dan untuk mixernya boleh disisikan aja selanjutnya disini aku bersihin pinggiran wadahnya menggunakan spatula seperti ini nah, kalau udah lanjut kita masukkan bahan kering atau tepung yang udah kita siapkan di awal tadi dan ini kita masukkan setengah bagiannya dulu ya jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil lanjut diaduk rata dengan metode aduk balik seperti ini nah, kalau udah lanjut kita tuang larutan susunya ini setengah bagian dulu jadi kita masukkan secara bertahap ya bahan kering dan juga bahan basahnya tujuannya agar mudah untuk mencampurkannya nah, ini untuk bahan keringnya udah selesai dan lanjut diaduk kalau misal teman-teman mau menggunakan mixer boleh gunakan aja kecepatan paling rendah ya hingga tercampur rata tapi kalau aku disini lebih seneng menggunakan spatula seperti ini nah, ini udah selesai untuk semua bahan basah maupun bahan keringnya udah aku masukkan semua dan ini dia hasilnya udah tercampur rata ya untuk teksturnya seperti ini tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu kental nah, ini udah selesai dan akan aku bagi ke dalam 3 wadah seperti ini lanjut kita beri puarna disini aku gunain yang puarna merah tua dan juga hijau tua untuk satu wadahnya gak dikasih warna ya jadi tetap putih aja nah, ini udah aku aduk rata hasilnya seperti ini dan untuk warna hijau dan juga putih aku pindah ke dalam plastik segitiga selanjutnya disini udah aku siapin cetakan bolu kukus dan juga paper cup-nya untuk cetakannya diameter atas 7 dan bawah 4 kemudian untuk paper cup-nya diameter atas 6 dan bawahnya 4 lanjut kita tuang adonannya disini yang pertama kita ambil secukupnya untuk adonan yang berwarna pink nah, seperti ini kita isi sampai penuh ya atau boleh 3 per 4 cetakan lakukan hal yang sama hingga selesai kalau untuk hasil yang lebih banyak teman-teman boleh gunakan cetakan yang lebih kecil kalau udah selesai selanjutnya kita lukis atau kita semprotkan adonan yang berwarna hijau membentuk seperti daun ya jadi kayak motif daun gitu nah, untuk motifnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman boleh mengkreasikannya secantik mungkin lakukan hingga selesai nah, ini udah selesai untuk motif daunnya kemudian kita beri lagi motif titik-titik seperti ini menggunakan adonan yang berwarna putih lakukan hingga selesai nah, ini udah selesai aku beri motif dan siap untuk dikukus sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus kemudian kita masukkan cetakan yang berisi adonan dan ini akan dikukus selama kurang lebih 15 menit atau hingga mateng menggunakan api sedang cenderung kecil jadi dipastikan untuk apinya jangan terlalu besar ya dan bagi yang menggunakan panci biasa jangan lupa penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan kue setelah kurang lebih 15 menit dikukus buka penutup kelakat nah, ini dia hasilnya alhamdulillah udah mateng ini bolu karakternya cantik ya bentuknya seperti strawberry dan boleh kita angkar lalu keluarkan dari kelakat nah, ini bolu karakternya udah mateng lanjut kita keluarkan dari catakannya ya hasilnya mengembang bagus dan sangat cantik lakukan hingga selesai dan ini tadi ada sisa adonan yang berwarna hijau karena tadi aku terlalu banyak jadi aku buat aja motifnya seperti ini anggap aja ini strawberry nya belum mateng ya dan juga tadi ada sisa adonan yang putih aku beri pewarna orange dan hasilnya seperti jeruk cantik ya nah, ini saatnya aku mau cobain aku ambil satu tuh, bentuknya tetap mengembang ya walaupun udah dikeluarkan dari kelakat jadi ini tetap mengembang gak kempes ini tandanya baking powder dan juga SP nya itu masih bagus jadi diusahakan gunakan bahan-bahan yang fresh nah ini aku coba belah tuh teksturnya lembut banget ketika diteken menul-menul gitu tuh seperti sponge lembut banget tuh kembali ke bentuk semula serat-seratnya juga sangat halus nah ini aku cobain ya bismillahirrahmanirrahim rasanya enak banget manisnya pas kemudian lembut ini cocok banget kalau mau dijual jangan lupa cobain ya cukup sekian untuk video kali ini terima kasih banyak yang telah menonton semoga video aku bermanfaat jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye